Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat wa salafala asyarakhal ala anbiya wal grusalini Sayyidina wa maulana Transport Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahi jatuh hakikatul insal wahabur ihsan wa ismallah wa abdham wa ziyah minunuli jihadim wa bari wa salim Allahuadjahakum rasuluh minana khusikum azizu alaih ma'anitum harisun alaikum bila'mini naruhur rahim Al-Fatihah 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 nangin istighusai diperlengkapi ini ini temanya taseh menyambut belajar urib istilahnya ini belajar urib tentunya ini kalau tidak mau belajar ini awal ini bisa belajar urib orang urib ini menyambut ini itu itu ini 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 orang urib ini ingin ngertes sejati ini ingin 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 ini kan yang ingin ini ingin 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 ini kan sangat wajar nah ini tidak pertanyaan wajar saking kawalaniku menawisangkut ke panggih Gusti Allah harapnya apa harapnya apa ini mau rangkul mau cipi kacipiki nah Gusti Allah tidak perlu cipi kacipiki hehehe nah ini kita coba sedang menangis dengan sholat posong ngibadah bentuknya ngibadah arep-arepi supaya angkal ridhani Gusti Allah dan kemudian menawisangkut kekundut dikersaknya Gusti Allah dan kemudian menawisangkut berarti kan sangat wajar menawisangkut menawisangkut beripun supados ke panggih kalian pengerang nah padahal yang jenis Gusti Allah dibayang ini mau saya ingin saya ingin sakit bayang ini pengerang saya ingin saya ingin saya ingin bayang mulanya saya ingin dibayang ini contoh kekng gila dikaman Allah wujud Allah benar dibayang ini terlalu ada apa Allah subhan mawujud dikaman dikaman jiwa bangun ini wujud jika bangun jika menawis wujud yang dibersanin namun goten nah nangin sejati nih goten kenging dibayak nih deh dikira terwet lagi pertanyaan danun sebuah kulauwaukan sangwan matur urep niku wotan sekuriti jendengan urep apa kabar menaui sifatnya gustiaullah wotan kasebat yang dibuat wastani hayu hayu ini maknanya apa urep ya terus wonton malah hayul koyum hayul koyum ini maknanya apa kan nguriti ya urep ya mu nguriti jadi kan jendengan ini urep di awal ini kita obaya kita nyapo-nyapo ini ya kita wujudnya kita ampekan ini berarti kan nyatanya urep tau jendengan itu kaya sifatnya Allah diki waukeh urep patuh sifatnya Allah diki ya urep jendengan urep jelas di urepi gustiaullah jendengan urep hayu urepi panjendengan krono di urepi gustiaullah berarti ya hayul koyum nangin piye supaya wadili nanti pas nalikani urep taseh dikersanjang urep bisa anguriti awaidili yu anguriti marang sakpodopadana tita dan karena kenapa menurut saya gusti Allah ini sampun wujud manusia manusia kulit ini kita naranan diarani dan khalifah fil ardi pemimpin yang alam dunia lelah manusia ini sampun dikersani urib tengah lam dunia kedaikan manusia sangat mengalami sifat pemimpin ini pertanyaan saya tahu ini yang kuasa ini pemimpin jagat saya ini saya sudah gusti Allah terus manusia diarani khalifah fil ardi berarti pemimpin alam dunia ini berarti ini menur manusia karena itu apa manusia ini sampun diparingi kuasa kalian gusti Allah lelah sampun diparingi kuasa kalian gusti Allah lajeng manusia ini ikut dunia yang lakati sifat pemimpin dan menurut saya gusti Allah ini jadi penguasa jagat saya ini sifat 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 yang kuasa dikua bentuk terus ini sampun kasbat ini asma husna terus sampun kasbat ini sifat wajib sifat rumpul meniku niku satu sampun di dunia kemarin manusia mulanya yang manusia ini sampun dikarsan gusti Allah dadus pemimpin ngalam dunia kuduni manusia kerso ang lakoni sifat sifat kepengirana mulanya contoh kata sifat hayu manusia genah urib kata sekulah panjang dengan sedoyan niki genah genah urib sifat hayu niku wak lajeng uribi manusia niki yodi uribi kalian gusti Allah niki wujud sifat gusti Allah kang hayu koyum nah mulanya manusia kudu bisa seumpah mau diuripi kudu bisa anuripi wujud urib anuripi dikawah pripon nah non sewo orang urib ini kudu ini geleng urib atau kudu ini geleng urib lelik urib kudu geleng urib lelik geleng urib kudu ini kedah padas butuh urib butuh urib ini nyapo padahal yang padus butuh urib ini ini adalah bagian dari ngibadah gulik butuh urib ini adalah ngibadah 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 ini nampu nampu poso sholat mawan nyambut gawe ngibadah nampu kumpul kalih dulur dulur ngibadah nampu 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 kerukunan meskipun meskipun berbeda nampu 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 pokoknya selama itu tidak membuat kerusakan itu sebenarnya bisa bernilai ibadah mulanya diniati saat itu itu adalah bagian dari sifat kusti Allah yang khayyul koyyum nipu awaidu ini geleng golek butuh urib geleng golek butuh urib ini sudah bernilai ibadah dan itu kita berusaha untuk hidup dan menghidupi mergala awaidu ini wiskadung urib utuh geleng urib utuh geleng golek butuh urib nipu butuh urib mereka ngak nipu nipu butuh urib ini nipu 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 dahar butuh urib urib macak butuh urib laman nipu 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 yang butuh urib ngongong rapuran anak bingung nipu 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 saya sedang memang butuh urib nipu nipu panjenengan maksak, panjenengan maca, panjenengan ma... mana ini adalah perintah ini adalah perintah supaya wadil ini bisa menyambung kehidupan-kehidupan yang lain ini adalah perintah itu kisah dan kakak-kakak ke cewek beri kata-kata mereka juga membutuhkan bukti terus mereka sangat mengeas maca, masa, manak, mereka tidak butuh tidak.... apakah mereka tidak butuh itu tidak butuh ini dia akan membutuhkan oleh mereka dan mereka jika anda boleh di sekitar sakit yang anda nah ini loh yang anda sayang jenengnya orang urib antara orang urib seperti ini ini sudah di gandeng-gandeng ini sedangkan itu sama di gandeng gandeng ini dipasang-pasang ini berpasang-pasang dia akan dipasang-pasang ini di gandeng-gandeng ini menurutnya ini sakit urib itu itu menurutnya urib ini isih butuh ini menurutnya urib lihat ini orang bisa urib ini ada pertanyaan dari Tarsan ini kamu berpengaruh kamu tidak tahu Tarsan kamu panggil Tarsan atau urib ini? iya 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 meskipun Tarsan ini temanya malah Tarsan barang nah manusia itu itu masih dihubungkan dengan ciptaan Tuhan yang lain arupa napa? hayawan arupa napa malah? tatu? ular nah ini tanda ini manusia itu urib ini isih butuh ini manusia liani atau ciptaan liani ini tanda ini tanda ini dihubungkan dengan menurut nurut tidak tidak itu menurut ini manusia liani contohnya pang jenengan menawih nyambut damel ini ku kiro-kiro jenengan nyambut damel ini ku butuh nih bayaran apa boten? iya jenengan nyambut damel ini saya butuh nih bayaran saya membayarin jenengan sinten tiang bosen ini ku tiang tau? eh anggit pula duduk berarti ku tanda nih menuso iki iseng butuh nih menuso rian nih nangin jenik waw kudune awai diwi sebagai pemimpin harusnya kita juga melakukan sifat-sifatnya pemimpin pemimpin ini kudune pripun toh adil bijaksana walas asik perangkat nonton loh lelisau pami panjenengan ini gadah pemimpin yang sako luar pdw kiro-kiro jenengan terimono apa boten? nah lep boten terimono duheni pemimpin singura orang genah sing sakar pdw ngutun iku kedai awai diwi harus bisa menerapkan sifat pemimpin kepada diri kita sendiri dulu kita harus belajar menanamkan sifat kepemimpinan yang ada di dalam diri yaitu adalah sifat-sifatnya Allah itu sifat-sifatnya Allah itu kan menandakan sifat pemimpin kemudian mulanya awai diwi dideteknya kudune yuk awai diwi melakukan sifat-sifatnya pangeran waw sudah sampai awai diwi ini kemudian diparingi ngilmu ilmu ini sifatnya gusti Allah atau panggilan? ya sifatnya gusti Allah di dunung ini kita harus menandakan sifatnya awal-awal ilmu ini ini berpikir aliman jadi ilmu itu sifatnya gusti Allah karena ilmu itu sudah di dunung ini kita harus menandakan sifatnya aliman ini seperti sifat rongguluh ini ini menurut sifat rongguluh secara setunggal dengan orang geng mulanya cara orang yang duwini ngilmu orang ngalim ini saya temennya gusti Allah ini saya sampun malingi ngilmu marang manusia mulanya orang urib yang berilmu itu diara orang ngalim nangin kaya opo-kaya opo sak ngalim-ngalimi manusia ini mengketitipan sifat ilmu ini pangeran mulanya ojo dume ojo dume karena itu apa? meskipun manusia ini dan dos olifah filardi nangin kuasa manusia ini isih di kuasa nih gusti Allah nyatanya apa? yang hebat-hebat manusia sak sakti-sakti ini manusia sak pintar-pintarnya manusia sak Rose sak sugie-sugi manusia sak bagus-bagusnya sak ayu-ayu ini manusia orang istri temennya 시작ula udah apa yang kaya ini orang ngerti apa sih diwi ini tondo yang kuasa manusia ini isih dikuasa ini gusti Allah bahkan rejeki ini kapan tekannya manusia orang ngerti ini loh rejeki ini tekannya kapan orang ngerti terus awal diwi ini oleh judul kapan orang ngerti apa ini apa sih buat ini ngerti nah mulanya meskipun manusia itu diparang kuasa kalian gusti Allah dititipi arupa nopo ini kanu gerahan yang gede itu wujudnya bondadonya itu wujudnya ngilmu itu wujudnya nopo pangkat jabatan itu saksa temennya mengutitipan sejati ini saksa tidak mengutitipan saksa waya-waya dikukuti ini saksa pengeran nah itu sih pripun awal diwi ini pas nalikannya dikersak di urib pihin juga panguripan yang sampun dititip ini marang awal diwi orang urib ini jiwa dan rogo ini gandeng ini gandeng apa-apa? gandeng nyawa dan rogo ini gandeng apa-apa? gandeng mergo anane gandeng kuimang diara ini urib kira-kira yang jiwa rogo ini tidak gandeng urib apa-apa? urib apa-apa? urib apa-apa? urib apa-apa? urib apa-apa? kira-kira kelawan batin nyawa kelawan rogo ini gandeng ya itu segaran urib nah mulai-mulai corong urib menawih apa? jiwa rogo apa? nyawa sukmane dhati sijiman unggal tenggel rogo ini iku bisa murbo sesuah bergak nawes diuripi mulai ini bisa nyawa nyawa murbo sesuah ini bisa nyawa nyawa apa-apa? ngomong ini aku gak tau lelah orang gak urib bisa nyawa 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 apa maksudnya? mat jendit lolo lobah orang mat raiso obah yang obah medeni bocah yang urib boleh o urib nanti boleh yang bang wah lagi kira-kira surat cinta berarti gitu nah ini menurut saya menyewa 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 ini panggah tetap mengetahkan mengerti apa ini menurut saya mulanya awal ini tetap ngati ngati tetap ngati apa ini ada ini orang ngerti apa ini orang tidak saya ngerti ketah dipersiap nih ketah dipersiap nih oleh nyiap nih orang 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 oleh nyiap nih manus siap siap manus ini supaya bisa benar-benar siap pas nalik ini apa sih utawi jatai awai diw oleh balik marang gustia Allah ini pripon dan ini berarti kan apa persiapan ini apa persiapan ini wujudnya apa nyiap nyiap awai diw supaya sewanci umpam dicobo apa seutawi awai diw dikersa 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 persiapan ngamal saya lele buten saya ketong kembali buten nah itu ini kembali ngelampai amal saya nangin koyopo koyopo cobo ini tetap orang ini siap orang dosis 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 koyopo koyopo kecil ini di samping ke dini buono isi kalau di jangkau ngagup pikirannya manusia Nanging ora-ora Manusokan pisau Junko pikirani manusok Cerude sekuro Isik kena tinyono Nganggu penyono Nika ulo Nanging ora-ora Ka ulo Kan pisau Nyono atine wong lio La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Uribe manusok Uwes katon Samporno Samporno Ucutkan Tinyoto Uwes katon Nganoti songkok Kapan wajai bakal teko Mulani manusok Kutu siap-siapa Yenwes pasti rakano semuanya La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Gede nih buwono Isih kena di jongkok Nganggu pikirani manusia Nanging ora ono manusia kang bisa Nganggu pikirani manusia Nganggu pikirani manusia Nganggu pikirani manusia Bumi yi sakmini loh Nganggu ini penelitian itu Tidak Tasek ingin di jongkok Meskipun buwono itu gede Bumi yi sakmini Nganggu orang ono manusia kang bisa Nganggu pikirani manusia Nganggu orang ono manusia Nganggu orang ono manusia Nganggu orang ono manusia Nganggu ini Tidak bisa Meteran Meteran itu Dua Wuuuwa Gede jadi, sepertinya ada yang memperoleh berada di dunia peranggih dan berada di dunia ini kemudian sudah berjumpa ini pikirannya mendorong seorang yang bisa berjumpa kadang kita berpikir ada yang berpikir tiba-tiba ya sudah berjumpa kadang kita berpikir tenang memangnya sesuatu itu kalau dilakukan secara berlebihan terlalu berlebihan itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik terlalu berlebihan terlalu berlebihan terlalu berlebihan itu harus tidak berlebihan sebaliknya tidak berlebihan jangan berlebihan 바 BY chors tapi berlebihan terlalu berlebihan terlalu berlebihan tidak berlebihan terlalu berlebihan terlalu berlebihan apa yang bisa mempunyai semua katanya ketohnya ketohnya kalau mau ditandai bahwa itu adalah pengera apa sih itu ngomong? ya apa sih yang bilang tapi kalau dia bisa di salam gue ingin meripas apa yang disawang nganggung memotongnya manusia ini kadang awal itu kecewakan 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 memotongnya manusia itu yang kangen nyawang ini ini sangat gampang kapusan, itu gampang kapusan, nyatanya apa, orang lanang dipupuri rambutnya dahulu dengan petengang, saya di rumah sana ya berdoa berarti ini apa? berdoa 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 ini aku meripat ini kapusan berdoa berdoa terlalu gemi aku mau meruwi aku meripatmu nanging seliraku mengerti sejati ini apa yang itu terlalu gemisi terlalu gemisi terlalu gemisi itu juga gampang gak? apa yang itu yang terlalu gemisi terlalu gemisi pikirannya itu tetap berdoa 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 dengan pembinaan diri terlalu gemisi terlalu gemisi diri sesuai anda berdoa berdoa dengan diri yang berapa? yang berpengaruh dengan batin yang berpengaruh dengan pikir meskipun tidak terucap itu ada yang nyakseni yang nyakseni apa? musti Allah gila meskipun orangnya orang mengerti apa yang dipikir di awal Dewi orang mengerti apa yang dijerubati di awal Dewi yang dijerubati ada yang dijerubati yang tetap nyakseni tingkah lakumu bahkan ada yang berpengaruh dengan pikiranmu musti Allah nyakseni mereka berpengaruh dengan uribe musti Allah itu loh mulanya orang mengerti sangat mudah mengerti apa yang dijerubati orang mengerti apa yang dijerubati mereka mengerti apa yang dijerubati musti Allah apa yang dijerubati tidak sewa kadang manusia itu sering membohongi dirinya sendiri padahal jelas-jelas ini perintah yang agama kewajiban yang agama ini islam ini umpamanya yang agama ini islam apa yang perintah ini agama ini apa yang dijerubati ini ibadah ini perintah yang agama ini ini perintah yang agama ini yang dijerubati sadat, sholat, kosol, yakat, kaji itu kan perintah itu kan perintah jadi yang mengerti itu ada di perintah nah kadang ini jelas-jelas yang dijerubati yang dijerubati ini 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 13 ini didapa ingin nah ini terang sih kita harus bisa menyesuaikan harus bisa menyesuaikan ketika kita mempunyai agama dan kita juga mengakui bahwa kita ini beragama seharusnya juga melakukan perintah-perintahnya di dalam agama agama ini jelas titah saking gusti Allah apa itu? jadi cara agama ini Kristen ya kebaktian oleh orang yang kebaktian apa itu istilahnya? semua Hindu buddha ya ibadah menurut agamamu sehingga awal diwiliki ngakunya agungan islam kudurnya yang lakonik ya tata caranya islam betul nggak? ya sedangkan ini kan sama dikersaknya gusti Allah meskipun beda gusti Allah meratau beda-beda ini meskipun beda gusti Allah meratau beda-beda ini memang ya dicipta beda memang dicipta beda-beda sehingga gusti Allah meratau beda-beda ini nyatanya apa? sifat rohman roh ini gusti Allah ini tetap ditujuk ini dikati kaulah ini kabeh rohmatnya gusti Allah ini tetap dilimpah ini dikati kaulah ini kabeh tidak pandang bulu bahkan hewan-hewan sekecil apapun itu tanpa rohmatnya Allah tidak bisa apa-apa awal-hewan dikati kaulah ini kan keantin rohmatnya punggiran tau ya katanya keantin rohmatnya mulanya beripun awal-hewan dikati bagaimana mensyukuri atas rohmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita caranya mensyukuri rohmatnya gusti Allah dikati ini yang sudah diberikan dikati kaulah ini yang sudah diberikan corak islam islam sing tenanan kristen kristen sing tenanan hindu buddha sing tenanan nangin penerapan itu non seo tidak hanya di dalam hati dan pikiran saja kita harus melakukan yang secara nyata yaitu berupa syariat karena apa wujud kesempurnaan ibadah itu ketika manusia kita mau untuk melakukan syariat wujud nyata nah syariat mikir terima kasih saya corak istilah tatanan wawten syariate syariat wawten syariate toreko wawten syariate hakeko wawten syariate ma'rifat gak tadi kuwawten wawten syariate saan syariate syariate wawten koreko wawten wawten hakeko t-hak ee hakeko wawten ma'rifat ma'rifat ini kuwawiden wawten Ma'rifat ini kuwawidi kemudian itu sedangkan tanah ini tidak ada yang 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 ada jadi syariate-syariate itu apa yang ada yang lakoni? wujudnya itu genah wujudnya ini syariate terus syariate-syariate panjangnya gede-gede melakoni ini syariate-syariate kita wujud sebagai sarihati sarihat terus sarihati ternyata awal-awal gelombang tandang kelawanan atau hati caro awal-awal tandang jiwa kelawanan robo lahir batin caro tandang ini yang diharapnya sarihati ternyata dan terus sarihati hakikat sendiri pas nalikannya panjang dengan sampun wujud kita wujud sarihati sarihati terus sarihati ternyata burun tandang terus akhirnya sakit ngerasaknya mengerti ini ini lebih baik ngerasaknya ngerasaknya cukup ngerasaknya 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 sarihati hakikat terus pas nalikannya ternyata ngerasaknya 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 n kita harus melakukannya seharusnya kita ini harus melakukannya dalam satu waktu ketika kita melakukan syariat itu adalah wujud kesempurnaan ibadah kita nyotok terus gelam tandang terus pas nalikannya tandang akhirnya bisa ngerti terus bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu bagaimana itu adalah sebuah tatanan syariat kan kenapa berarti gelam tandang berarti kan sempurna ini tidak gelam nyapu-nyapu terus berikut kalau kita tidak nyapu-nyapu belas nonton ini pokok murid menurut jagaannya wong-nyapu belas kasihan ini wong bisa nguripin apa kira-kira sak rugi-rugi ini wong kilek gak gelam nyapu-nyapu berkaryalah karena hasil karyamu itu ada akan menjadi sejarah didalam hidup sejarah khasyarakat tersebut segera juga menyenangkan karya-karya itu di cerita dari sejarah sejarah ini di sejarah ini kalau sejara-sing api ada sejara yang hanya menyenangkan kita oleh yang mencetak sejarah itu sejarah yang bagaimana itu terserah tanda yang namanya sejarah itu kan berarti apa hasil apa yang dilakukan namanya sejarah ini kan lagi cerita berarti sesuai apa yang kita lakukan hasil dari apa yang kita lakukan itulah cerita, itulah sejarah itulah ini Awai Dewi beripun oleh ngaryak ini Awai Dewi supaya bisa menghasilkan karya yang ini